Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat-sahabat Usulnya sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang Jadi kebetulan hari ini saya dapat Garapan sebuah mixer Yaitu merknya SYNQUIN Yang bermasalah di bagian Legolatornya ini Nah disini sahabat bisa perhatikan Disini ada gacun Jadi gacun ini gacun 3PC 21 inch Jadi disini buat sahabat-sahabat Untuk kerusakan sebuah mixer ini Satu di bagian IC nya ini Sudah pecah alias kodenya Sudah tidak kelihatan Nah disini kodenya sudah tidak Kelihatan terus di bagian Transistor MOSFET nya juga Sudah pecah disini kodenya masih Kelihatan walaupun awalnya sudah tidak Kelihatan dan di bagian Foto cover nya juga sudah Sudah short Sudah short dan transistor Juga ada yang short Terus disini ada beberapa Beberapa resistor Yang hangus tidak kelihatan Tapi untuk di bagian nilai Di bagian PCB ada Tetera nilai Yang tidak ada tetera nilai Iyalah di bagian IC Jadi IC nya ini Tidak ada kodenya Di bagian PCB Terus di bagian MOSFET juga ada Tidak ada kodenya di bagian PCB Jadi disini saya coba tes Menggunakan gacun dulu Disini Jadi buat sahabat-sahabat Yang ingin menggunakan gacun Dan bagaimana cara Pemasangan gacun ini Sangat mudah sekali Jadi disini saya menggunakan Gacun 21 inch Nah seperti ini Jadi disini saya ambil hanya 2 kabel aja 2 kabel Antara kabel Hitam dan kabel merah Karena kalau sahabat-sahabat Membeli gacun ini Pasti sudah dilengkapi dengan Kabel warna hitam Dan warna merah Dan yang satunya lagi Berwarna biru Jadi birunya ini Tidak saya gunakan Kalau sahabat-sahabat Mau menggunakan juga boleh Tidak mau digunakan Juga boleh Untuk kabel yang warna birunya ini Jadi yang wajib sahabat gunakan Kalau tidak mau menggunakan Kabel yang warna biru Hitam dan merah Itu harus sahabat gunakan Nah bagaimana cara Pemasangannya Untuk di bagian Kabel hitam dan kabel merah Disini saya ingin bagi sedikit Jadi untuk kabel hitam Kabel hitam ini Sahabat-sahabat bisa Hubungkan ke bagian Min di bagian elko ini Nah disini sahabat-sahabat bisa pastikan Di bagian elko yang 450 volt Atau di bagian Atau di bagian elko AC nya Nah disini Sahabat bisa pastikan Ada plus dan ada min Jadi sahabat bisa hubungkan Di bagian Jalur min nya Di bagian elko Terus untuk di bagian kabel merah nya itu Dihubung kemana Jadi sahabat bisa hubungkan Kalau menggunakan Atau Atau Kalau Kalau menggunakan MOSFET seperti ini Sahabat bisa hubungkan Di bagian titik kaki tengah Di bagian MOSFET nya Ini mohon maaf Layarnya kurang Agak kurang Di bagian kaki tengah Yang terhubung langsung Ke bagian ini Jadi sahabat bisa Soder Antara dua Kabel hitam Khusus di bagian min Di bagian elko Terus di bagian Kabel yang warna merah itu Di bagian kaki tengah Di bagian MOSFET Jadi sahabat ukur Disitu Ada terhubung langsung Seperti ini Nah Yang perlu sahabat jaga Kalau sahabat menggunakan gacun Sahabat menggunakan gacun Yang perlu sahabat jaga Ialah Di bagian Terimput tegangan ini Jadi Terimput ini Kalau sahabat naikkan Tegangan itu Melonjak tinggi Jadi sampai Sekian pol Nah Ini yang perlu sahabat jaga Kalau tidak sahabat jaga Tegangan terlalu tinggi Itu bisa merusak Di bagian IC-IC Yang di bagian mesin Tone control Ataupun di bagian EPEC Jadi sahabat usahakan Untuk di bagian Terimputnya ini Sahabat setting Serendah mungkin Atau Minimal dimatikan Itu masih Mengeluarkan tegangan Untuk di bagian Legolator ini Jadi Hati-hati Dengan Pemasangan gacun Yang perlu sahabat jaga Ialah Terimput yang ini Jangan disetting Terlalu tinggi Disesuaikan aja Terus kalau sahabat-sahabat Pemasangan Atau dalam Peketisan Kabel Jangan dihubungkan Ke bagian Mixernya dulu Nah seperti ini Alias sahabat copot Alias sahabat lepaskan Karena kalau sahabat Langsung hubungkan Kalau memang Tegangan itu Tidak pas Bisa merusak Di bagian perangkat Yang lain Terus yang sahabat gunakan Hanya di bagian Kabel AC-nya aja Antara kabel saklar Dan kabel Tegangan Dari sumber listriknya Jadi seperti itu aja Mohon maaf Tidak masuk hati Untuk menggurui Hanya sekedar ingin Berbagi pengalaman Salam satu hobi Dari Pontianak Kalimantan Barat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya